Intro Teris sinetron dan film Salsabila Adriani resmi menikah dengan pasangannya Ibrahim Rishad pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Salsabila dan Ibrahim melangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan mereka di Hotel Ayana yang terletak di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Acara pernikahan tersebut digelar pada Minggu siang dengan dihadiri oleh keluarga, teman-teman dekat, serta rekan-rekan sesama artis. Momen bahagia ini menandai awal baru dalam kehidupan mereka sebagai suami istri dan berlangsung dengan penuh kebahagiaan serta kehangatan dari para tamu undangan. Saat akad, Ibrahim Rishad memberikan mas kawin untuk Salsabila Adriani berupa uang tunai dan seperangkat alat sholat. Ibrahim Rishad menyampaikan mas kawin berupa uang tunai dalam mata uang 7 euro, 7 pound sterling, dan 2024 dolar Amerika Serikat, serta melengkapi dengan seperangkat alat sholat sebagai bagian dari proses pernikahan mereka. Gestur ini merupakan bentuk dari tradisi dan simbol nilai serta komitmen dalam memulai kehidupan baru bersama Salsabila Adriani. Mas kawin itu menandai waktu pernikahan mereka. Akad nikah Ibrahim Rishad dan Salsabila Adriani menggunakan adat Sunda. Sedangkan saat pesta digelar, Ibrahim Rishad dan Salsabila Adriani terlihat mengenakan busana Minang, Sumatera Barat. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, tulis Salsabila Adriani di unggahan media sosialnya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Arun Ayat 21 Lanjut dia Hubungan asmara antara Salsabila Adriani dan Ibrahim Rishad jarang diketahui publik. Sebelum memutuskan menikah dengan Ibrahim Rishad, Salsabila Adriani pernah menjalin hubungan asmara dengan Yusuf Mahardika, seorang aktor yang dikenal melalui perannya dalam dunia perfilman. Perjalanan cinta Salsabila dengan Yusuf Mahardika juga menjadi sorotan, sebelum kemudian ia menemukan cinta sejatinya dalam diri Ibrahim Rishad. Terima kasih telah menonton!